Halo guys, para mahasiswa gue semuanya Pada video kuliah kriptografi kali ini kita akan mempelajari beberapa algoritma kriptografi klasik Di dalam video ini kita akan membahas dua algoritma kriptografi klasik terlebih dahulu yaitu Figonier Chipper dan Private Chipper Selangkan beberapa algoritma lainnya akan kita bicarakan pada video selanjutnya Saya ucapkan selamat mengikuti dan selamat belajar Di dalam literatur kriptografi terdapat cukup banyak chipper klasik namun kita tidak perlu membahas semuanya Beberapa di antaranya adalah Kaisar Chipper, Viginary Chipper, Clever Chipper, Define Chipper, Heal Chipper, dan Enigma Chipper Kaisar Chipper sudah kita belajari pada video yang Viginary Chipper termasuk ke dalam kelompok chipper substitusi dari jenis chipper abjad majemuk atau polialphabetic substitution chipper diberi nama Viginary karena chipper ini dipublikasikan oleh seorang diplomat Perancis yang juga sekagus seorang kriptologis yang bernama Blaise de Viginary pada abad 16 berarti usianya sudah 400 tahun lebih Viginary Chipper ini Namun sebenarnya Viginary Chipper ini penemunya bukanlah Blaise de Viginary tapi seorang Italia bernama Giovanni Battista Bellasso ia yang telah menggambarkan pertama kali Viginary Chipper ini pada tahun 1553 di dalam bukunya yang bernama La Cifra Tilsip Giovanni Battista Bellasso namun yang mempopulerkan dan sekagus mempublikasikannya justru orang lain yaitu Blaise de Viginary sehingga di dalam literatur chipper ini diberi nama Viginary Chipper Viginary Chipper ini sudah tidak aman lagi digunakan karena chipper tagnya berhasil dipecahkan oleh Bebes dan KSISI pada pertanyaan atas 15 Nah, tentang teknik untuk memecahkan chipper tag yang dienkripsi dengan Viginary Chipper ini akan dijelaskan dalam materi kuliah tersendiri yaitu Kriptanalisis Nah, menurut catatan sejarah Viginary Chipper ini pernah digunakan oleh tentara konfederasi pada Perang Sipil Amerika Di Perang Sipil itu perang antar warga Perang Sipil terjadi setelah pesan-pesan yang dienkripsi dengan Viginary Chipper berhasil dipecahkan Proses enkripsi dan dekripsi di dalam Viginary Chipper itu menggunakan sebuah matriks atau tabel yang bernama Matrix Viginary atau Viginary Square Matrix tersebut berukuran 26 x 26 Baris yang terdapat di atas ini itu menyatakan huruf-huruf plain text Sedangkan huruf-huruf yang berada di sini itu menyatakan huruf-huruf kunci Setiap baris-baris di dalam Viginary Square ini itu menyatakan huruf-huruf chipper yang diperoleh dengan kaisar chipper Artinya huruf-huruf yang ada di baris ini merupakan hasil enkripsi huruf plain text yang ada di atasnya dengan menggunakan kunci yang ada di sebelah kirinya Jadi sebagai contoh misalnya huruf plain text G Jika dienkripsi dengan misalnya huruf C kunci C seperti itu maka chipper textnya adalah F Setiap baris di dalam bujur sangka Viginary ini atau Viginary Square ini itu merupakan pergeseran huruf-huruf alfabet sejauh I ke kanan Jadi kalau huruf alfabet ini kita geser sejauh 0, 1, 2, dan seterusnya sampai 25 maka pergeseran huruf-huruf itu itu dinyatakan pada setiap baris Jadi kalau misalnya kita kan sudah mengkodekan bahwa huruf kunci setiap huruf alfabet itu kita kodekan dengan angka dari 0 sampai 25 A itu sama dengan 0 B itu 1 C itu 2 D itu 3 dan seterusnya itu 25 Jadi kalau misalnya kuncinya A itu artinya pergeseran huruf dalam alfabet itu sejauh 0 jadi tidak berubah Kalau kuncinya B berarti sama dengan 1 maka huruf yang ada di dalam rentek ini itu digeser 1 huruf ke kanan Jadi huruf A digeser 1 huruf ke kanan menjadi B Huruf B digeser 1 huruf ke kanan menjadi C Huruf C digeser 1 huruf ke kanan menjadi D Kalau huruf kuncinya adalah C berarti digeser sejauh 2 karakter ke kanan A digeser sejauh 2 huruf ke kanan menjadi C B digeser sejauh 2 huruf ke kanan menjadi D dan seterusnya Kalau kuncinya adalah D berarti setiap huruf dalam alfabet ini digeser sejauh 3 Nah ini sama seperti halnya di dalam maka esat cipar Jadi huruf A digeser sejauh 3 huruf ke kanan berarti menjadi D Huruf B digeser sejauh 3 huruf ke kanan menjadi D Huruf C digeser sejauh 3 huruf ke kanan menjadi D Dan demikian seterusnya untuk huruf yang lain Begitu juga untuk setiap pergeseran Untuk pergeseran 4, 5, dan seterusnya sampai 25 Kunci yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi adalah sebuah string yang pendek yang berukuran M huruf Kalau kunci itu kita misalkan dengan K maka huruf-huruf kunci itu adalah K1, K2, sampai KM Karena panjang kunci umumnya lebih pendek daripada panjang plantex maka kunci itu diulang penggunanya secara periodik Jadi kalau kita misalnya memiliki panjang kunci sebanyak 9 huruf maka 9 huruf pertama pada plantex dienkripsi dengan huruf-huruf pada kunci K Lalu 10 huruf plantex berikutnya dienkripsi kembali dengan 10 huruf kunci Demikian seterusnya Sebagai contoh misalnya kita punya plantex seperti ini this plantex dengan kunci kita adalah soni ini cuma 4 huruf Maka kunci itu diulang penggunaannya Jadi kita tulis disini soni, 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 s Begitu seterusnya Kalau misalnya kita punya pesan plantex lebih panjang lagi maka huruf-huruf kunci ini ini akan diulang penggunaannya sampai sepanjang plantex Enkripsi pada VGNR Chipper itu dilakukan dengan mencari titik potong huruf plantex dengan huruf kunci Kita pinjuk kembali plantex kita yaitu this plantex Kita akan mengenkripsi huruf T dengan kuncinya adalah S yang di bawahnya ini Maka kita cari perpotongan huruf plantex T dengan huruf kunci S Keduanya berpotongan pada huruf L Maka huruf plantex T dienkripsi menjadi huruf L H sama dilakukan juga untuk huruf H dan O Kita cari atau potongan huruf plantex H disini dengan huruf O Maka berpotongan di V Demikian seterusnya Maka setiap huruf di dalam plantex ini jika dienkripsi dengan kunci Sony Maka Chipper ini adalah LVVQHZMGFHRVL Proses enkripsi ini selain menggunakan tabel di atas juga bisa dilakukan dengan menggunakan perhitungan Karena pada dasarnya setiap enkripsi huruf plantex PJ itu adalah merupakan enkripsi dengan Kaisar Chipper dengan menggunakan kunci KI yang berbeda-beda Jadi untuk plantex PJ enkripsinya itu adalah PJ ditambah KI mod 26 Sedangkan dekripsinya adalah CJ dikurang KI mod 26 Jadi kita tinjau kembali disini Plantex T dienkripsi dengan kunci S itu berarti dengan menggunakan Kaisar Chipper T ditambah S mod 26 jadi sama dengan 19 ditambah 18 mod 26 19 ditambah 18 adalah 37 37 mod 26 sama dengan 11 11 itu adalah huruf L Kemudian untuk yang kedua H ditambah O mod 26 sama dengan 7 tambah 14 mod 26 sama dengan 21 mod 26 21 sama dengan 21 21 itu adalah huruf V demikian seterusnya Sebagai konvensi kita di dalam menuliskan plantex dan chipertex plantex kita tulis semuanya dalam huruf kecil sedangkan chipertex semuanya kita tulis dalam huruf kapital Lalu apa yang menarik pada seginer chipert ini Kalau kita melihat pada contoh tadi Setiap huruf plantex yang sama belum tentu dienkripsi menjadi huruf chipertex yang sama Misalnya seperti ini Huruf T disini dienkripsi menjadi L sedangkan T disini dienkripsi menjadi H Itu juga huruf I dienkripsi menjadi V Sedangkan disini huruf I dienkripsi menjadi G Dan karakter chipertex V dan V serta V disini itu bisa merebutasikan huruf A huruf I atau huruf X Nah inilah salah satu kelebihan pada poli alfabetik chipert atau pada chipert abjad majemuk Setiap huruf chipertex dapat memiliki kemungkinan banyak huruf plantex atau setiap huruf plantex yang sama belum tentu memiliki huruf chipertex yang sama pula bergantung pada kunci yang digunakan pada saat enkripsi disini T dienkripsi dengan S sehingga hasilnya L sedangkan T disini dienkripsi dengan O hasilnya adalah H Ini berkebalikan pada mono alfabetik chipert atau chipert abjad tunggal Pada chipert abjad tunggal setiap huruf plantex yang sama selalu dienkripsi menjadi huruf chipertex yang sama sehingga frekuensi kemunculan huruf di dalam plantex juga akan mencerminkan frekuensi kemunculan huruf dalam chipertexnya Jadi kalau di dalam plantex misalnya huruf yang sering muncul adalah E maka di dalam chipertexnya huruf chipertex yang muncul berkoresponden dengan huruf E tadi Sehingga enkripsi dengan Fingertex chipper ini atau enkripsi dengan chipertex manjemuk ini ini akan lebih menyulitkan kriptanalisis dalam melakukan proses kriptanalisis maksud saya akan menyulitkan kriptanalisis dalam melakukan kriptanalisis nah ini contoh yang lebih panjang ini adalah sebuah pesan plantex kemudian saya menggunakan kuncinya adalah kata-kata langit biru nah ini adalah chipertexnya nah pada contoh ini huruf-huruf dienkripsi tetapi tanda baca dan spasi dibiarkan apa adanya nah ini tergantung spesifikasi programnya bisa saja spasi dan tanda baca itu dibuang spasi angka tanda baca dibuang jadi hanya huruf-hurufnya saja yang dibiarkan atau bisa juga chipertexnya dikelompokkan menjadi lima huruf, lima huruf, lima huruf, dan seterusnya kelebihan veganer chipert terletak pada kemampuannya untuk menghilangkan hubungan statistik antara huruf-huruf dalam plantex dengan huruf-huruf di dalam chipertex artinya huruf-huruf yang sering muncul dalam plantex tidak berkoresponden dengan huruf-huruf yang sering muncul dalam chipertex ini akibat penggunaan huruf kunci yang berbeda pada setiap huruf plantex mengakibatkan huruf chipertexnya belum tentu sama untuk plantex yang sama jadi veganer chipert ini dapat mencegah frekuensi huruf-huruf dalam chipertex memiliki pola tertentu seperti halnya yang sama terjadi pada chipert abjad bungal namun penggunaan panjang kunci yang pendek ini memiliki peluang bagi kriptanalis untuk menemukan kunci secara exhaustive key search sebagai contoh misalkan diberikan chipertex seperti ini kemudian kriptanalis memperoleh informasi bahwa panjang kunci yang digunakan adalah P huruf dan plain text itu selama bahasa inggris maka ia dapat menulis sebuah program computer yang mencoba semua kemungkinan kunci yang panjangnya P huruf lalu mendekripsi chipertex ini dengan semua kemungkinan kunci tadi lalu memeriksa apakah hasil dekripsinya itu merupakan sebuah pesan yang memiliki arti nah kalau misalnya panjang kuncinya P huruf maka semua kemungkinan kuncinya itu adalah sebanyak 26 pangkat P nah dari mana datangnya 26 pangkat P ini nah kita hitung ya bahwa kalau huruf kuncinya adalah P huruf maka huruf kuncinya pertama itu memiliki 26 kemungkinan huruf alfabet kemudian huruf kuncinya kedua itu juga sebanyak 26 kemungkinan huruf kuncinya ketiga juga sebanyak 26 kemungkinan begitu seterusnya dan huruf kuncinya Kep juga sebanyak 26 kemungkinan sehingga 26 kali 26 kali 26 dan seterusnya sampai kali 26 sebanyak P kali itu sama dengan 26 pangkat P Viginary Chipper yang kita bahas tadi itu disebut dengan Viginary Chipper Standar di dalam literatur Viginary Chipper ini memiliki banyak variasi beberapa varian Viginary Chipper antara lain adalah sebagai berikut pertama adalah Full Viginary Chipper pada Full Viginary Chipper ini setiap baris di dalam Viginary Square itu tidak menyatakan pergeseran huruf-huruf alfabet tetapi merupakan permutasi huruf-huruf alfabet atau pengacakan huruf-huruf alfabet jadi setiap baris di dalam Viginary Chipper itu berisi susunan huruf alfabet yang disusun secara acak antara suatu baris dengan baris lainnya itu berbeda susunan acaknya inilah makanya disebut dengan Full Viginary Chipper seluruh baris di dalam Viginary Chipper tersebut itu teracak seluruhnya varian yang kedua adalah Auto Key Viginary Chipper varian ini mengatasi kelemahan Viginary Chipper standar yang menggunakan kunci secara berulang karena kepanjang kunci lebih pendek daripada kepanjang pesan untuk mengatasi hal ini maka kunci tidak perlu diulang penggunaannya tetapi kalau kunci itu lebih pendek daripada panjang pesan maka kunci langsung disambung dengan huruf-huruf di dalam planteks ini karena planteks ini adalah rahasia maka sambungan kunci dengan huruf-huruf dalam planteks itu juga bersifat rahasia sebagai contoh misalnya pesannya negara penghasil minyak kuncinya indo ini kan lebih pendek daripada pesan kalau pada Viginary Chipper standar indo ini akan diulang sepanjang pesan tetapi pada Auto Key Viginary Chipper indo langsung disambung dengan planteksnya sampai berukuran sama panjangnya dengan panjang pesan jadi disebut Auto karena secara otomatis kunci disambung dengan pesan plain text paling yang ketiga adalah Running Key Viginary Chipper pada Running Key Viginary Chipper ini kunci adalah perpastin yang sangat panjang yang biasanya diambil dari teks yang bermakna misalnya teks naskah proklamasi naskah pemukan UUD 45 atau terjemahan ayat di dalam kitab suci sebagai contoh misalnya pesan negara penghasil minyak kuncinya adalah sebuah sila dalam panjang sila kemanusiaan yang adil tidak sampai sini saja kemudian inkripsi dan dekripsi dilakukan seperti biasa seperti mana halnya pada Viginary Chipper standar demikianlah beberapa varian yang terdapat di dalam Viginary Chipper Chipper klasik yang kedua adalah Playver Chipper Playver Chipper ini termasuk ke dalam kelompok Chipper substitusi yang bernama Polygram Chipper seperti yang sudah dijelaskan pada video kriptoklasik bagian pertama nama Playver itu diambil dari nama diplomat yang mempopulerkan Chipper ini sebenarnya penemunya adalah Sir Gerlis Whitestone namun yang mempromosikannya dan sekalus mempublikasikannya adalah Baron Lion Playver pada abad 19 tahun 1854 sehingga diberi nama Playver Chipper sebagaimana halnya sejarah Viginary Chipper yang diambil dari nama diplomat Perancis yang mempublikasikan alurium tersebut Playver Chipper ini berbeda dengan Chipper lainnya yang melakukan enkripsi huruf per huruf tetapi pada Playver Chipper enkripsi dilakukan pada pasangan huruf atau Vigram tujuan melakukan enkripsi setiap pasangan huruf itu adalah untuk membuat analisis frekuensi menjadi sangat sulit sebab frekuensi kebesaran huruf-huruf dalam Chipper Text itu akan menjadi data jadi kalau kita membuat histogram huruf-huruf di dalam Chipper Text yang dihasilkan dengan Playver Chipper maka histogramnya itu akan memiliki bentuk flat seperti ini ya nyaris flat ya sedangkan pada enkripsi dengan mono alfabetik Chipper histogram kemencuran huruf-huruf Chipper Text distribusinya tidak berbentuk flat seperti ini tapi bentuknya kira-kira seperti ini dengan bentuk histogram yang nyaris datar atau flat seperti ini ini akan menyulitkan kriptanalis dalam melakukan serangan dengan menggunakan teknik analisis frekuensi tentang serangan dengan analisis frekuensi itu akan dijelaskan pada materi kriptanalisis di dalam clever chipper kunci yang digunakan untuk enkripsi itu disusun di dalam sebuah bujur sangkar yang berukuran 5x5 karena huruf alfabet ada 26 berarti ada satu huruf yang dihilangkan atau dikorbankan nah biasanya yang dihilangkan itu adalah huruf J kadang-kadang di beberapa literatur yang lain huruf I yang dibuang nah sebagai contoh ini adalah huruf-huruf kunci yang ditulis di dalam sebuah persegi atau bujur sangkar yang berukuran 5x5 setiap kotak-kotak dalam bujur sangkar ini itu berisi huruf-huruf yang berbeda sebanyak 25 buah jadi berapa banyak kemungkinan kunci yang bisa kita buat dengan menggunakan bujur sangkar ini itu adalah sebanyak 25 faktorial 25 faktorial itu diperoleh seperti berikut kotak pertama di sini bisa diisi dengan 25 kemungkinan huruf kotak kedua dengan 24 kemungkinan huruf kotak ketiga dengan 24 kemungkinan huruf kemungkinan seterusnya dan kotak yang terakhir dengan 1 kemungkinan huruf sehingga seluruh seluruhnya ada sebanyak 25 kali 24 kali 23 dan seterusnya sampai kali 1 atau sebanyak 25 faktorial kemungkinan susunan huruf dalam kotak ini jadi penulis flexor chipper itu menganggap algoritmanya ini cukup aman karena untuk menerkas semua kemungkinan kunci itu harus mencoba sebanyak 25 faktorial kemungkinan kunci untuk memecahkan chipper text nah kunci dapat dipilih dari sebuah kalimat yang mudah diingat misalnya kita ambil kuncinya adalah sebuah kalimat yaitu jalan genesisah 10 nah karena huruf-huruf di dalam bujur sangkar tadi tidak boleh ada yang sama maka huruf yang berulang itu dibuang sehingga hanya tinggal satu buah saja jadi disini karena huruf j itu tidak boleh terdapat di dalam bujur sangkar tadi maka huruf j dibuang kemudian huruf a diambil kemudian l lalu a ini dibuang kemudian n g a ini dibuang n ini dibuang e s h p u karena ini belum cukup 25 huruf maka disambung dengan huruf-huruf lain yang belum ada jadi setelah u itu huruf lain yang belum ada b c d f i j tidak termasuk kemudian k m sampai z lalu huruf-huruf ini dipindahkan ke dalam penjual sangkar tadi secara horizontal a l n g e s h dan seterusnya jadi dengan demikian kita mudah mengingat kunci ini dengan mengambil sebuah kalimat yang mudah kita ingat sebelum melakukan enkripsi kita melakukan preprocessing terlebih dahulu yaitu plain text itu diatur sebagai berikut pertama jika dalam plain text ada huruf j maka huruf j diganti dengan i kemudian pesan ditulis dalam pasangan huruf atau bigram nah bigram ini tidak boleh berupa pasangan huruf yang sama jika ada huruf yang sama dalam bigram maka disisipkan huruf x di tengahnya kemudian jika berakhir dengan jumlah huruf yang ganjil maka kita tambahkan huruf x di akhirnya sebagai contoh misalkan kita memiliki plain text berupa kalimat temui ibu nanti malam nah di dalam kalimat ini tidak terdapat huruf j maka kita langsung menulis pesan ini menjadi digram digram yang pertama adalah te kemudian mu ini nah seharusnya ii nah ini tidak boleh maka kita sisipkan huruf x di tengahnya menjadi ix baru kemudian i berikutnya i b u n n kemudian an ti ma la nah disini m belum punya pasangan huruf maka ditambahkan huruf x jadi mx gitu nah ini adalah seluruh bigram yang siap untuk di enkripsi dengan flavor chipper algoritma enkripsi di dalam flavor chipper adalah seperti berikut jika dua huruf bigram terdapat pada baris kunci yang sama maka tiap huruf diganti dengan huruf di kanannya sebagai contoh bigram di ini kita lihat di dalam bujuh sangkar d dan i terdapat pada baris yang sama maka d diganti dengan huruf di kanannya yaitu f dan i diganti dengan huruf di kanannya yaitu k sehingga bigram di ini supertext adalah fk kalau misalnya huruf bigram itu terletak di pinggir maka proses substitusinya bersifat siklik contohnya bigramnya adalah aqt aqt terletak pada baris yang sama maka q diganti dengan r dan t diganti dengan huruf siklik ke sini t diganti dengan m berarti it menjadi rm begitu juga jika dua huruf bigram terdapat pada kolom kunci yang sama maka tiap huruf diganti dengan huruf di bawah sebagai contoh bigram n key n dan key terletak pada bus yang sama maka n diganti dengan p key diganti dengan x sehingga n key dienkripsi menjadi px proses proses juga musik siklik jika bigram misalkan bigram O O dan W tidak pada kolom yang sama maka O diganti dengan W W diganti dengan huruf L sehingga O W menjadi W L yang menarik adalah jika dua huruf bigram tidak terlapat pada baris yang sama atau kolom yang sama maka huruf pertama di dalam bigram diganti dengan huruf pada perpotongan baris huruf pertama dengan kolom huruf kedua jadi kalau kita punya bigram HZ kita lihat H dan Z ini tidak terletak pada baris yang sama maupun kolom yang sama maka kita tarik garis lurus dari huruf pertama dalam bigram H ini kita tarik ke kanan kemudian kita tarik garis pada kolom huruf kedua ini bertemu pada huruf B maka H diganti dengan B selanjutnya huruf kedua di dalam bigram diganti dengan huruf pada titik sudut keempat dari persegi panjang yang dibentuk dari tiga huruf yang digunakan sampai sejauh ini disini kita sudah memiliki tiga titik sudut yaitu H B dan Z maka agar berbentuk persegi panjang titik sudut keempat itu adalah W sehingga di gram HZ ini chipper text adalah B ini adalah pertemuan baris huruf H dengan kolom huruf Z dan W adalah titik sudut keempat B W maka selengkapnya untuk plain text temui ibu nanti malam ini bigram nya ini yang digunakan ini adalah chipper text yang dihasilkan lebih jelasnya kita ulang lagi sebagai berikut jadi disini bigram TE kita lihat T dan E terletak pada kolom sama maka T diganti dengan Z E diganti dengan B yaitu huruf di bawahnya lalu MU M dan U terletak pada baris dan kolom yang berbeda maka kita cari perpotongan baris huruf pertama yaitu ini dengan kolom huruf kedua bertemu di R berarti M diganti dengan R kemudian titik sudut keempat agar membentuk persegi panjang itu adalah S maka U diganti dengan S untuk bigram selanjutnya itu dilakukan dengan cara yang sama algoritma dekripsi di dalam private chipper itu bukan kebalikan dari algoritma enkripsi yang pertama adalah jika dua huruf bigram chipper tag terdapat pada baris budu sangka yang sama maka tiap huruf diganti dengan huruf di kirinya kalau pada enkripsi itu diganti dengan huruf di kanannya kalau di sini diganti dengan huruf di kirinya yang kedua jika dua huruf terdapat pada kolom budu sangka yang sama maka tiap huruf diganti dengan huruf di atas kalau pada enkripsi diganti dengan huruf di bawah ketiga jika dua huruf tidak terdapat pada baris yang sama atau kolom yang sama maka huruf pertama diganti dengan huruf pada perpotongan baris huruf pertama dengan kolom berbeda huruf kedua diganti dengan huruf pada titik sudut keempat dari persegi panjang yang dibentuk dari tiga huruf yang digunakan sampai sejauh ini lalu apabila terdapat huruf X di dalam proses ekripsinya maka huruf X ini dibuang karena tadi dia hanya bersifat sisipan untuk bigram yang memiliki huruf yang sama atau kalau pasang hurufnya belum lengkap jadi hanya ada satu huruf ini ditambahkan dengan X karena huruf alfabet hanya ada 26 huruf maka jumlah bigram yang bisa dibentuk adalah 26 x 26 yaitu 677 bigram sehingga identifikasi bigram individual itu menjadi resuka nah sayangnya ukuran poligram di dalam play particular ini tidak cukup banyak itu hanya sebanyak 677 kemungkinan bigram sehingga kalau hanya dua huruf di dalam poligram mengakibatkan play particular ini tidak aman meskipun play particular ini sulit dipecahkan dengan analisis provinsi kemunculan huruf namun ia dapat dipecahkan dengan analisis provinsi pasang huruf hal ini mengingat di dalam bahasa inggris kita memiliki provinsi kemunculan pasangan huruf jadi dalam bahasa inggris itu selain ada statistik yang memperlihatkan kemunculan huruf-huruf yang sering muncul dalam teks bahasa inggris juga terdapat tabel yang memperlihatkan provinsi kemunculan pasangan huruf dalam bahasa inggris pasangan huruf yang sering muncul itu adalah TH dan HE jadi banyak kata-kata yang memiliki pasangan huruf TH ini misalnya Z, 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 M, dan sebagainya HE HE juga sama nah dengan menggunakan tabel provinsi kemunculan bahasa huruf di dalam bahasa inggris maka playback chipper ini dapat dipercahkan nah demikianlah perbahasan kita mengenai dua chipper klasik yaitu beginner chipper dan playback chipper Nanti kita akan lanjutkan pada video kriptoklasik bagian ketiga untuk membahas beberapa superklasik lainnya. Saya cukup sampai di sini, saya ucapkan selamat belajar dan terima kasih.